Intro Welcome back to Komen Kita akan membahas tentang fenomena sebuah hubungan percintaan Ya, zaman sekarang itu banyak banget kejadian putus cinta Tapi alasan putus cintanya tuh aneh-aneh Coba kita lihat yang satu ini Alasan putus terpopuler Satu Maaf, kamu terlalu baik buat aku Dua Kayaknya aku gak pantas deh untuk kamu Tiga Mungkin sekarang kita udah tidak cocok lagi Empat Aku udah dijodohin sama orang tua Lima Maaf, aku udah pindah ke lain hati Anda pernah dapet yang mana? Saya pernah dapet yang nomor satu Bapaknya pake yang mana? Maaf, kamu terlalu baik buat aku serius Iya Dua kali Danau baik, Pak Danau baik, Pak Oh so sweet Makanya jadi cowok tuh nakal dikit ya Itu, Pak Bad boy, bro Bad boy Cewek-cewek tuh suka bad boy, men Untuk cocok Untuk cewek-cewek yang suka bad boy ya Yang suka roller coaster Lo mau naik roller coaster seumur hidup lo Gila Sampai ada video kayak gini Sampai ada video kayak gini Aku burung aja sih Ada apa? Aku galau, bro Habis diputusin Diputusin yang kenapa sih? Gak tau, bro Dia sih mintanya putus baik-baik Kalau memang baik-baik Kenapa harus putus, bro? Iya juga ya Dia mungkin salah denger, Pak Bukan putus baik-baik Tapi putus bye-bye Oh, iya Nah, karena banyaknya kejadian putus Dengan alasan gak jelas kayak gini Kita akan memberikan tips Supaya hubungan kamu itu awet ya Ini ada artikel Jauhi kebiasaan ini biar awet dengan pasangan Yang pertama menurut artikel tadi Kebiasaan yang harus ditinggalkan adalah bermain game Eh, gak mungkin Kok gitu? Main game? Aduh Main game tuh kayak me time, ngerti sih? Iya, Pak Apalagi Bapak kan main game terakhir sampai jam 2 pagi tuh Main game tuh me time-nya laki-laki Tapi ya oke lah Yang kedua, berpikir kalau hubungan gak bisa dilanjutkan Oke Ketiga, cemburuan Mungkin terlalu cemburu kali ya Kalau cemburu pada level tertentu, oke Bagus Berpikir ada orang lain yang lebih bisa membahagiakan dia? Oh, itu loh Nah, itu dia Jangan sampai berpikir ada orang lain yang bisa membahagiakan dia Gak bisa Gak bisa, gak ada Iya, iya, iya Untuk membahas segmen ini Kita memerlukan seorang bintang tamu yang juga mempunyai hubungan yang awet ya Setuju nih Ini dia, Fenita Ari Yeay Cakep banget ya Nah, senang deh kalau main selada Kalau main tuh selalu beda gitu loh Betul dong Hostnya aja sama ya Hostnya sama Hostnya sama, tetap aja gini-gini aja Iya Bo nih Ini beda juga nih Bo, masuk Oh, beda juga Silahkan Non, Benny Tari Hai Rasa cinta ke Non itu Kayak gula di ST Manis Tahu gak kenapa? Kenapa tuh? Gak keliatan tapi tetap berasa manisnya Oh, selamat datang Keren Duitnya kurang ST Manis Ini torang si Pokal Yes Amin Amin Untuk membuat dia menjadi milikku Sayangku Kasihku Oh, cintaku She's all that I need Selamat datang Kamu menikah dengan uya kuya? Salah bukan Bukan sama uya kuya Ari daging Oh, dianduk Waduh Ari untung Ari itu untung banget punya kamu Iya, parah ini bener Tapi kan saya lebih untung lagi Kenapa? Karena saya adalah nyonya Ari untung Nyari untung Oh, nampaknya Nyari untung Tiga-tiga Itu ya kenapa laki-laki ada di kiri ya Karena perempuan selalu benar ya Iya, iya, iya Wild man go left Because we're always right Nah, good Headlinenya nih Foto unik ala Ari ka untung Iya nih Kalau kita lihat foto-fotonya romantis sekali ya Foto-fotonya tuh luar biasa Luar biasa Oh iya, nah emang dia tuh yang suka banget Untuk koleksi-koleksi foto itu Jadi kayak kemarin aja Kita kan abis pulang ke Dari Amrik gitu kan Nah, disitu tuh kita bukan cuma sekedar Holiday-Holiday biasa Tapi kita kayak napak tiras film-film Hollywood disana gitu Wah, kita lihat foto-fotonya Gitu tuh Nah, ini termasuk nih Oh, itu King Kong Nih, ini Charles Angel Oh, ini ya Nah, ini kan Jadi kalian kayak merecreate gitu ya Iya, jadi kita kayak Dia kan niat banget ya Bapak Ari ini kan Jadi dia belum kita Mau kemana gitu Kayak ini kita kelakma gitu Udah research dulu Gambarnya Gitu gambarnya Terus gini Adegan-adegannya Soal-soal disamain Walaupun mukanya jauh ya Iya, gak apa-apa sih Nah, kalau nona sih mendekati ya Iya Ini orang-orang ketiga siapa tuh Yang terakhir duduk bareng tuh Mana? Tadi di Itu pengamen ya di belakang Yang duduk begitu tuh Gede banget Itu presiden Presiden Banyak tempat yang saya gak tau ya ternyata ya Tapi kita kan membahas kebiasaan-kebiasaan Yang harus ditinggalkan Untuk hubungan yang awet gitu Betul Kita lihat kebiasaan yang kayak gini Apakah yang dimaksud Yang harus ditinggalkan Hai Sky Hai juga Udin Kangen ya Aku juga kangen sama kamu Pak masak Kangen apa ya? Kangenin beli baju Beliin kelas Praktik makan Setelah ini kejauh Itu kalau itu berarti tajir jenik gitu ya Iya Jadi kalau dari ngomong Ngomongin misalnya mau beliin baju Baru cakep ya Iya, tajir jenik gitu ya Bener-bener Kalau mobilnya bagus jadi mobil jenik Tapi Ari tadi kan Dia agak ngaret-ngaret mulu Suka telat-telat jebut gak? Oh itu mah Biasa Serius Kita lihat di videonya Oh ini Tuh kan gara ngaret gini nih Sama banget Dia pacarnya juga Maret gak? Kalau pacarnya mah enggak lah Semua mah sebang wek Jam berapa malam saja jam 3 Jam 2 mungkin udah dateng kali dia Pagi udah dateng kali gitu Laki-laki Makanya kita gak mau-mau laki-laki Tapi jaman baik Laki-laki begitu semua ya Cemburuan yang berlebihan gak? Siapa yang cemburuan diantara kalian berdua? Itu sama balance sih Tergantung aja tergantung situasi ya Kita lihat ini Kenapa dimatiin TV-nya? Jadi maksud kamu emang weh sih cantik Terus aku jelek gitu Kebiasaan yang arti jauhi berikutnya adalah Overprotective Ada yang overprotective? Nah itu sebenarnya overprotective tuh emang gak bagus sih dalam satu hubungan Yang penting tuh percaya aja gitu Karena kalau overprotective tuh kayak Kita kayak di Kekang-kekang Di kekan banget gitu Malah gak enak Seperti pasir kan? Pasir semakin degang dia akan keluar dari sisi-sisi Weh 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 Tartung Tapi pak Asal kalau tangannya basah pasir itu tetep stay pak Weh Yang penting tangannya basah Tangannya basah Tapi kalau tangannya basah jantungan loh Oh iya beneran Ya kita lihat itu videonya Siapa ini Sini? Temen SD aku Temen SD pake pake cincin-cincin segala Kamu gajib banget sih Ngapain pake cincin-cincin segala? Kan namanya Sini Nah kamu ngapain temen SD kamu kan Kamu ajak ganteng bareng Main karen-karen Mokon bareng Terus yang ketau bareng Hehehe Gitu kan Ngap tuh kamu Gajib banget sih Yoyo cowok Siapa Robby? Haloby Wih Aduh Balas-balasan ya kayaknya Mana kok gak kungfu sih? Bukan film kungfu Bukan film kungfu Saya pikir pak Saya nunggu di atas Pincut gitu Saya nunggu Iya bener-bener Kita lihat yang ini Lah? Wih Gimana sih? Main ganteng-ganteng aja tuh Mukanya gitu lagi tuh Ini Narji ya? Bukan Bukan Ini Narji kan? Bukan Narji sama Giselle tuh bukan? Narji Gisa sama Elie Sugiging Bukan Buset mata itunya liat tuh Yoi Itu dia Dan liat juga mata shominya Ya seneng banget Iya Happy ya Padahal itu emang kostumnya dressnya tuh ada tangan disini Gitu Itu bukan tangan shominya Jadi itu botol namen pak Ini beneran Ini beneran Tangan rakyat Beneran Kira-kira gaun penebar fitnah tuh ya Tapi apa mungkin emang istrinya sebenernya dia baju biru Itu adalah tamu Iya bener juga Iya Bisa juga Atau ada orang kecil di belakang yang ga keliatan dia gini Iya Positive thinking ya kita ya Tapi Fenita punya cara sendiri agar hubungan awet Mari kita lihat Fenita dan Ari Untung ingin menikah ulang Dengan apa? Ini maksudnya gimana menikah ulang? Jangan gitu pak Oh iya jangan gitu pak Omongan kan doa Jangan Ya kadang kan pengen juga lah Coba Mumpung masih muda ya Jadi gini mama Maksudnya menikah ulang itu kan kita udah melewati 10 tahunan Oh 10 tahun udah? Udah ini kan udah boka 11 Nah kemarin tuh pas mau 10 anniversary Kita tuh emang rencana kayak Yuk kita re-wedding gitu kan Misalnya kayak nyoba Selama ini kan kita jadi MC terus Pengen ngeliat gitu Kalau misalnya MC kita tuh seperti anak-anak jaman sekarang Yang bikin video-video apa yang lucu-lucu Morning clip apa gitu kan Ih pengen yuk gitu Terus nanti misalnya kayak masuk ke dalam ballroom jalan Terus seharinya nunggu di sana Kayak gitu-gitu deh Hayal-hayal ABG-ABG jaman sekarang gitu kan Tapi udah tuh 10 tahun 5 Februari kemarin Lewat begitu saja Yang ada kita kerja Tetapnya MC Wedding pula orang lain Jadi tetap aja ngeliatin orang lain berbahagia Yaudah tapi gak apa-apa Emang itu sih keinginan sebenernya pas diulangin tahun 10 Iya, iya Nanti kita ngobrol lagi aja di segmen lanjutnya ya The comment Weh, gilis Weh, gilis Nggak mbak, gilis Nggak mbak, gilis Nggak mbak, gilis Weh, weh Weh Nah bener dong Hah, hah? Hah, hah? Wuh, fierce Gilis Weh Tapi jujur aja ya Diteriakin cewek tuh lebih mahas daripada diteriakin cowok sih Masa sih? Oh ya? Ya ampun lucu banget Coba teriakin mas Dato kayak gitu Aduh, mukanya Enggak, mukanya kenapa? Wah, thank you bro, mukanya Mukanya kenapa? Gigit mbak, bibirnya mbak Huk, huk Ih, nyong Nah, aduh Ada bunyi tulit, tulit Wah, ninja Ui Gue lagi mau ngerayu nih Aku jago nulis syair Masa? Syair masa depan kita Oh Pak, atap pingin situ Terus pak, terus pak Oke, thank you Weh, dukang Thank you bro